Jaman ini berubah cepat sekali dan kita tidak bisa menghindari perubahan jaman. Yang kita bisa hindari adalah masalah-masalah akibat perubahan jaman. Di antaranya yang kuat sekali adalah masalah di dalam pernikahan. Di mana angka perceraian dan perselingkuhan meningkat tajam luar biasa. Bagaimana kita bisa tetap bahagia di tengah jaman yang berubah ini. Menikah dan bahagia di tengah perbedaan. Waduh, saya bisa berbicara perbedaan berjam-jam. Kenapa? Karena saya orang Jawa, istri saya Tiongwa. Saya ini orang dari keluarga miskin. Seandainya konglomerat itu tinggal di lantai 30. Tingginya lantai itu ilustrasi tingkat ekonomi. Maka keluarga saya itu keluarga lantai 7. Nah, saya ini basement yang kelima. Bawahnya lagi sudah fondasi. Miskinnya luar biasa. Saya ini orang sanguin, foto karakter kuning. Yang banyak bicara, istri saya pragmatik diem. Yang tidak banyak bicara. Tidak ada ide, saya idenya banyak sekali. Waduh, berbicara perbedaan. Lalu kami mau mempertengkarkan perbedaan. Saya sepertinya hanya sanggup menikah setahun dan bercerai 23 tahun, 4 tahun yang lalu. Tapi kami menikah dan bahagia. Kami menyingkapi perbedaan secara bijaksana. Bagaimana itu? Nah, tunggu. Saya mau kasih waktu. Istri saya berbicara sebentar mengenai perbedaan ini. Melihat perbedaan adalah sebagai sesuatu hal yang menarik. Karena apa yang tidak ada di saya, ada di suami saya. Juga sebaliknya, apa yang ada di suami saya, tidak ada di saya. Jadi kita adalah satu pasangan tim yang saling melengkapi. Perbedaan membuat saling melengkapi dan menjadi tim yang hebat. Wah, itulah hebatnya istri saya. Dia itu tidak bisa bicara panjang lebar. Tapi pendek artinya dalam. Kalau saya ini tidak bisa pendek. Pak Jarot, bikin kesimpulan ya. Satu dua kata. Bisa ceramah lagi 15 menit. Nah, kalau istri saya bisa membuat ceramah satu jam menjadi dua tiga kalimat saja. Maka kami tim yang hebat karena memang menjadi saling melengkapi. Coba misalnya dua-duanya optimis. Wah, investasi, bangkrut, habis. Ada yang optimis, ada yang pesimis. Itu tim yang hebat, yang pesimis. Rem untuk menghitung ulang. Misalnya sehati, sepikir, seia, sekata, satu perbuatan. Wah, berbahaya, saudara. Bapaknya mukul anaknya 10 kali karena anaknya nakal. Istri pulang. Lupa anak kita kok nangis. Kamu pukul berapa kali? 10. Oke, aku 10 kali juga kalau begitu. Anaknya mati, saudara ya. Jadi, berbeda itu tim yang hebat. Satu tega, satu tidak tega. Satu mendisiplin, satu menghibur sambil memberikan nilai edukasi. Satunya rapi, satu tidak rapi. Tim yang hebat, saudara ya. Kalau dua-duanya tidak rapi, barangnya hilang terus. Satunya buru-buru, satunya lelet. Wah, bagus banget ya. Jadi, berangkat ke airportnya jadi pas. Kalau dua-duanya lelet, sudah terbang, ketinggalan ya. Jadi, Tuhan itu tidak salah, saudara. Menjodohkan saudara, menikahkan saudara dengan pasangan saudara. Jangan seorang pun berpikir menikahi orang yang salah karena menjumpai perbedaan. Perbedaan ini membuat orang tidak enak, tapi sebenarnya baik. Ketika si optimis, menikah si pesimis, dia pengen usaha ini, usaha itu, buka toko ini, properti ini itu. Waduh, keinginannya banyak sekali, saudara ya. Kalau punya pasangan yang sama, tiba-tiba cashlownya sulit, diuber-uber orang, tagian tidak terbayar, masuk dalam kesulitan. Tapi, pasangan bisa mengerem sehingga paling tidak diperhitungkan ulang, paling tidak diputuskan lebih bijaksana. Karena itu, jangan sesali lagi perbedaan di antara Anda dan pasangan Anda. Syukuri, nikmati, sedangkan kasih karunia, bahkan jalankan dengan melengkapi, melakukan bidangnya masing-masing, menjadi sebuah tim yang hebat, dan tentunya Anda menjalani pernikahan dengan bahagia. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Pulau Bali. Salam dasyat, luar biasa! Terima kasih telah menonton!